Intro BNNP Kaltim selamatkan kerugian negara 6 miliar rupiah Libur Tahun Baru, Perpanjangan SIM dapat dispensasi 2 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda Edisi Kamis 28 Desember 2023 Bersama saya Aisy Gunadi Selama 60 menit ke depan akan kami hadirkan beragam informasi Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Untuk mengawali Kalimantan Timur hari ini Berikut kami hadirkan informasi menuju pemilu 2024 Intro Saudara KPU Nunukan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Serta penggunaan Sirekap dalam pemilu 2024 mendatang Dalam agenda ini simulasi pencoblosan dilakukan masyarakat Nunukan Hingga Awak Media Pelaksanaan simulasi pemilu ini sesuai dengan arahan KPU RI dan KPU Provinsi Kaltara Agar setiap kabupaten kota melaksanakan simulasi dengan menyesuaikan tempat pemungutan suara TPS Peserta simulasi ini sebanyak 120 orang pemilih yang terdiri dari masyarakat dan awak media Sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT di DAPIL 1 Nunukan Untuk melaksanakan simulasi peserta diwajibkan membawa KTP Kemudian mencoblos 5 surat suara diantaranya surat suara presiden DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Untuk pemilih disabilitas pelayanan didampingi pihak keluarga dengan membuat surat pernyataan pendampingan Kemudian dibimbing ke bilik suara dengan menggunakan alat bantu Namun saat tiba di bilik suara, pemilih yang secara mandiri memberikan hak pilihnya Komisioner KPU Nunukan, Kak Harudin mengatakan penghitungan suara akan menggunakan teknologi berbasis digital Yakni Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekat Aplikasi baru ini merupakan alat bantu penghitungan suara yang langsung terhubung dengan server KPU RI Sudah terkirim 100% masyarakat bisa melihat langsung meskipun tidak ada di TPS Hasilnya bisa lihat per TPS sudah ada tersedia di website Sirekat Ada braille gitu nggak? Kalau braille-nya template-nya itu tidak ada Tapi nanti pada saat hari A ada template atau braille surat suara presiden dan DPD Tapi untuk simulasi karena itu kan cetaknya tidak bisa cetak dinemukan tuh braille-nya itu Lebih lanjut Kak Harudin menyampaikan melalui aplikasi Sirekat Masyarakat dapat melihat langsung hasil pemilu di seluruh wilayah tanpa perlu datang ke TPS Ahmad Talbar dari Nunukan melaporkan KPU Tarakan telah menerima surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan legislatif Pilek 2024 di wilayah setempat Surat suara yang disimpan ini di gudang logistik KPU akan segera dilipat dan disortir Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menerima surat suara yang akan digunakan pada pemilihan legislatif atau Pilek Tahun 2024 mendatang di wilayah setempat Surat suara yang diterima KPU Tarakan meliputi surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kota Seluruh surat suara telah disimpan di gudang logistik KPU Tarakan Dan dipastikan aman hingga dapat digunakan pada pelaksanaan pemilihan mendata Ketua KPU Tarakan Nasruddin mengatakan kebutuhan surat suara telah terpenuhi Kendati harus dilakukan pelibatan dan penyortiran Jumlah surat suara pun sesuai dengan kebutuhan seluruh daerah pemilihan yang ada di Tarakan Yakni 169.702 surat suara ditambah 2% sesuai kedantuan Untuk surat suara itu, untuk DPR RI, terus kemudian DPR Provinsi, DPR Kota sudah sampai Nah tadi malam itu untuk surat suara prosedurnya, sudah sampai semua Jadi semuanya sudah ada di gudang logistik Melipatnya kita tunggu ini dulu, kita akan melibatkan masyarakat ya Masyarakat yang terlibat nanti disitu, makanya kita lagi proses untuk melakukan Ya ada semacam screening juga lah, petugas-petugas karena lumayan juga Mungkin puluhan, bahkan ratusan lagi yang terlibatkan dalam proses Pelipatan penyortiran, sekaligus pengapatkan di dalam katak suara Pihak KPU Tarakan selanjutnya akan melakukan pelipatan yang akan melibatkan masyarakat Agar surat suara yang digunakan akan berada dalam kondisi baik Sementara itu penyortiran dilakukan untuk memastikan kelayakan surat suara yang akan digunakan Apabila ditemukan surat suara rusak, pihak KPU Tarakan akan mengusulkan ke pusat untuk diganti Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Badan Pengawas Pemilu Nunukan menggelar Sekolah Demokrasi Perempuan Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan Melalui keterlibatan politik yang ideal dan memperjuangkan hak-hak perempuan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Nunukan menggelar Sekolah Demokrasi Perempuan Sekolah Demokrasi ini sebagai bentuk pendidikan politik bagi calon legislatif perempuan Khususnya di tingkat DPRD Nunukan Sehingga dapat memberikan gagasan betapa pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen Untuk pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial Selain itu menguatkan demokrasi yang senantiasa Memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang berpihak kepada perempuan di ruang publik Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran mengatakan gender perempuan memiliki keistimewaan Contohnya persoalan perempuan yang sedang mengandung dan juga melahirkan Hal ini secara umum mutlak akan dialami perempuan Untuk mengawal hak itu dibutuhkan keputusan politik yang berpihak terhadap situasi itu Mestinya dirumuskan satu kebijakan yang berpihak bagi mereka Misalkan terkait cuti, hamil, aturan tentang cuti, melahirkan, dan seterusnya Dan kebijakan-kebijakan lain Nah kebijakan itu kan diambil melalui keputusan politik Nah sehingga mereka, kita harapkan ketika jadi nanti Punya gagasan-gagasan pembangunan kebijakan yang memang berpihak pada kekhasan perempuan Mendorong perempuan untuk berperan maju di Kabupaten Buka Jadi bukan hanya memenuhi kota 30% saja untuk kemudian maju Atau syarat kecah perjalanan partai politik Melalui sekolah demokrasi ini Para perempuan yang akan duduk di kursi parlemen diharapkan mampu memberikan Bahkan memperjuangkan hak-hak perempuan Melalui peraturan yang berpihak kepada perempuan Ahmad Albar dan Nunukan melaporkan Saudara berdasarkan hasil pengawasan kampanye pemilu 2024 Oleh Bawaslu, Kalimantan Tibur pada pekan keempat Yang berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 25 Desember 2023 Terdapat 497 kegiatan kampanye yang diawasi Lalu seperti apa evaluasinya? Untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini Kini kita telah terhubung bersama dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kalimantan Timur, Bapak Daini Rahmat Selamat sore Bapak Selamat sore Selamat sore Mbak Aida Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas Pak? Ya, bisa-bisa Baik Pak, Bawaslu telah merilis hasil pengawasan pekan keempat Kampanye Pemilu 2024 Yang berlangsung dari 19 sampai dengan 25 Desember 2023 Seperti apa hasilnya Pak? Baik, bahwa dari Kami melakukan rekapan ya setiap pekan Jadi dari tanggal 19 hingga tanggal 25 Desember Ada 497 kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu Untuk di 10 Kabupaten Kota Terdiri dari 369 kampanye yang dilakukan oleh caleg DPRD Kabupaten Kota Dan 86 itu dari DPRD Calon Legislatif DPRD Provinsi Dan ada 40 kampanye Ada 40 kampanye dari calon anggota legislatif DPR RI Ya, jadi memang ada penambahan jumlah dari pekan sebelumnya Nah, bahwa dari hasil pengawasan kegiatan kampanye yang dilakukan Seperti itu, kami juga mengakumulasi Total dari awal itu Dari tanggal 28 November hingga tanggal 25 Desember Ada sekitar 1.431 kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu Seperti itu, Bu Baik, lalu dari hasil pengawasan hingga pekan keempat ini Catatan penting apa yang dimiliki oleh Bawas Luka Utim? Ya, baiknya memang dari hasil pengawasan kami Memang ada masih beberapa terdapat peserta pemilu Ya, calon anggota legislatif Yang melakukan pelanggaran Yang pertama, adanya pelanggaran netralitas ASN Di mana ada ASN yang turut terlibat dalam kegiatan kampanye Seperti itu Terus juga ada kegiatan kampanye Yang juga diiringi dengan pembagian sembako Yang kita ketahui bersama bahwa pembagian sembako itu adalah salah satu bentuk larangan Dia adalah pemberian materi lainnya yang masuk dalam kategori pidana pemilu Dan juga ada beberapa catatan kami Itu pada saat pengawasan adanya pengurusakan alat peraga kampanye Seperti itu, Bu Lalu bagaimana dengan gambaran dan juga total angka pelanggaran kampanye yang terjadi sejauh ini, Pak? Ya Ada sekitar beberapa pelanggaran yang kita kategorikan sebagai pelanggaran Ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran yang juga masih dalam penelusuran Ya, terkait pembagian sembako itu Ya, seperti itu Dan juga ada beberapa pelanggaran yang sudah kita tentukan bahwa ternyata bukan dugaan pelanggaran Karena memang ada beberapa unsur yang memang belum terpenuhi Ya, saat ini kalau bicara masalah tentang jumlah ada sekitar Sekitar ada 7-8 penelusuran yang sedang kami lakukan, seperti itu Baik, kemudian seperti apa penindakan yang dilakukan oleh pihak bawah sulukal tim terhadap pelanggaran tersebut? Baik, Bu Bahwa kalau bicara masalah tentang penindakan Kami sih lebih mendepangkan yang namanya preventif, Bu ya Kami melakukan preventif atau pencegahan dulu di awal, seperti itu Nah, kalau nanti penindakannya ketika ternyata terbukti adanya dugaan pelanggaran tersebut Ya, kalau pelanggaran administrasi nanti akan kami buatkan satu saran perbaikan atau rekomendasi atau nanti putusan Kalau nanti ternyata terkait dengan pidana pemilu Maka kami akan bahas di sentra penegakan hukum terpadu Ya, ada tiga instansi dalam sentra gakum tersebut Ada bawah suluk, ada kejaksaan, dan ada dari pihak kepolisian Seperti itu Jadi, tapi kalau bicara masalah penindakannya Saat ini kami lebih mengedepankan namanya preventif atau pencegahan di awal Baik, Bapak Daini Kemudian, apakah ada perubahan tren yang terjadi pada pelaksanaan kampanye tahun ini Jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, ada sedikit perbedaan gue ya Di 2019 itu ada beberapa pelanggaran netralitas ASN yang terjadi ya, seperti itu Untuk di tahun ini, untuk di pemilu kali ini, mulai dari awal kegiatan kampanye Berbicara masalah tentang netralitas ASN itu agak sedikit minim ya Tidak seperti dengan tahun 2019 yang semakin marah Itu mungkin karena sudah mulai pahamnya teman-teman ASN Bahwa terlibat dalam sepenyelenggaraan kampanye dalam bentuk pelanggaran netralitas Seperti itu Baik, Bapak Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh bawah selukal tim Dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 ini? Baik, bahwa sebenarnya kalau bicara masalah tentang tantangan ya Bicara masalah tentang tantangan dalam kampanye Dalam tahapan kampanye 2024 ini ya Memang ada beberapa hal Tapi mungkin saya lebih menekankan kepada ketidakpatusan calik dalam peraturan-peraturan yang memang sudah diatur Di dalam tahapan kampanye ini ya Seperti adanya kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Yang bukan oleh pelaksana kampanye Nah, seperti itu Sehingga itu mengakibatkan bahwa kita tidak bisa Apa namanya Kita tidak bisa mengawasi ya Dan kita akan menghimbau di awal Bahwa kegiatan tersebut ketika Tidak diberikan surat pemberitahuan oleh pelaksana kampanye Maka itu tidak dibolehkan dalam melakukan kegiatan kampanye tersebut Maka penekanan kita sih lebih kepada ketidakpatuhan calik ya Dalam peraturan perundangan-undangan Bahwa kalau bicara masalah tentang di tahapan kampanye ini Ada PKPU 15 yang menjadi acuan Yang harus dipahami oleh semua peserta pemilu Mulai dari bagaimana pelaksanaan kampanye-nya Dan juga ada beberapa bahan kampanye saja yang boleh dibagikan Di luar daripada sembako Dan bagaimana birokrasi untuk teman-teman peserta pemilu itu bisa melaksanakan kegiatan kampanye Baik Bapak Daini cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kaltim ini ya Pak Lalu intensitas kegiatan kampanye memasuki Januari 2024 mendatang Pasti akan terus meningkat Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan ini? Ya baik Bu bahwa persiapan khusus ya Memang semakin setiap minggunya ada kenaikan jumlah kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu Nah kami pun ibaratnya hari ini mencoba untuk mengkonsolidasikan pengawas pemilu di tingkatan bawah Untuk bagaimana hari ini memaksimalkan pengawasannya Dan juga kami melakukan koordinasi dengan stakeholder, dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Serta pihak kepolisian ya Dalam turut serta ikut mengawasi semua kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu Dan juga kami melibatkan masyarakat Bu ya Dalam hal pengawasan Memang bicara tentang sumber daya manusia yang hari ini dibawaslu Ya pastinya tidak memungkinkan untuk bisa mengawasi secara keseluruhan Tapi dengan optimalisasi dan positifnya kami Kami akan tetap maksimal dalam lakukan pengawasan Tapi tetap juga kami meminta untuk bagaimana masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan Ya turut serta dalam melakukan pengawasan di setiap kegiatan peserta pemilu Maka kami berharap masyarakat kalau memang mendapatkan satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan Ya bisa memberikan informasinya kepada Bawaslu atau mungkin Panwascam yang dekat dengan masyarakat tersebut Sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti Apakah kita temukan satu dugaan pelanggaran atau tidak Seperti itu Dan memang kita selalu menerapkan preventif di awal Jadi dalam artian kalau ternyata kegiatan kampanye yang coba dilakukan oleh peserta pemilu Anggaplah mungkin di jam 10 kegiatan kampanye itu Ya kegiatan kampanye dilakukan jam 10 Ya jam 9 kami berharap bahwa pengawas kami sudah ada di lapangan Untuk menyampaikan sesuatu yang boleh dan menyampaikan sesuatu yang tidak boleh Sehingga preventif atau pencegahan itu bisa berjalan maksimal Sehingga bisa meminimalisir yang namanya pelanggaran Seperti itu mungkin Baik Bapak Daini terakhir sebagai closing statement Pak Apa yang ingin disampaikan terkait dengan evaluasi pengawasan kampanye pemilu 2024 di Kalimantan Timur ini? Silahkan Ya baik terima kasih Bahwa kami mencoba untuk mengimbau kepada peserta pemilu Untuk memahami aturan-aturan kampanye secara baik Ya dan juga memahami bahwa ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada hal yang tidak diperbolehkan Nah seperti itu Dan kami juga meminta kepada masyarakat bisa turut serta ya berperan aktif dalam melakukan pengawasan juga ya Membantu kerja-kerja kita di bawah selu Sehingga kita bisa mewujudkan satu pemilu yang demokratis, jujur, dan adil Bahwa peran masyarakat bagi kami itu sangat penting untuk bisa terlibat secara partisipasi ya Terlibat aktif, berpartisipasi aktif ya Untuk bagaimana ikut melakukan pengawasan-pengawasan kampanye Seperti itu Bu Mungkin Bu Baik Bapak Daini Rahmat Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Ya semoga semangat dan sehat selalu Pak Ya terima kasih Ya dan saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu tetaplah bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara BNNP Kalimantan Timur menorehkan prestasi di tahun 2023 Dengan menyelamatkan uang negara sebesar 6 miliar rupiah Dari kasus tindak pidana pencucian uang Pengembangan terkait degaan kasus TPPU yang merugikan negara dalam jumlah lebih besar Masih terus dilakukan pihak BNNP Kalimantan Timur Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur Menyelamatkan kerugian negara akibat narkotika sebanyak 6 miliar rupiah Nominal itu berupa uang tunai maupun aset dari bandar narkotika di Samarinda Dalam kasus tindak pidana pencucian uang TPPU Kasus TPPU ini menjadi sorotan di tahun 2023 Sekaligus menjadi torehan prestasi BNNP Kalimantan Timur Karena mampu menyelesaikan kasus ini dalam kurun waktu 3 bulan Kepala BNNP Kalimantan Timur Brigadir Jenderal Polisi Edy Mustafa mengatakan Kasus TPPU ini masih terus dikembangkan Petugas menduga masih ada kasus TPPU dalam jumlah yang lebih besar TPPU ini 6 miliar Ini yang dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Karena kalau tidak kita batasi Nanti seperti yang kemarin itu 5 tahun Artinya ini masih dikembangkan Terus saya tahu ini masih ada yang gede Ini masih ada yang gede yang sekarang masih diburu Termasuk diburu sama Mabes BNN Jadi itu, jadi ini tidak cukup di sini Ini masih terus berlanjut Karena kemarin juga tim TPPU dari pusat juga datang ke sini Masih dikembangkan Pihak BNNP Kalimantan Timur juga mengapresiasi pihak lapas dan rutan di Samarinda Karena selama ini dinilai telah bersikap kooperatif Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Sementara itu, BNNP Kalimantan Timur memusnahkan ganja seberat 1,4 kg hasil pengungkapan BNNK Balikpapan Barang bukti ganja dimusnahkan di halaman kantor BNNP Kaltim dengan cara dibakar Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 1,4 kg di halaman kantor BNNP Kaltim Jalan Rapak Indah, kecamatan Sungai Kunjang Ganja yang dimusnahkan dengan cara dibakar ini merupakan hasil pengungkapan pihak BNNK Balikpapan Dalam pengungkapan itu pihak BNNK Balikpapan juga berhasil menangkap 2 orang tersangka yakni DI dan AW Kepala BNNP Kaltim Brigadir Jenderal Polisi Edi Mustafa mengatakan pada tahun 2023 pihak BNNP Kaltim berhasil menyita narkotika jenis sabu-sabu, ganja dan pohon ganja, ekstasi, liquid, serta narkotika jenis baru menyerupai bedah Nilai seluruh barang bukti apabila dirupiahkan mencapai belasan miliar rupiah Barang bukti yang diamankan sabu 1,73, terus ganja 7 kg lebih juga ada pohon ganjanya juga Nah ini yang paling saya atensi, juga ekstasi juga ada, juga liquid Dan satu lagi ada yang model baru yaitu bentuk pek seperti bedah gitu, ya kemarin diungkap di Balikpapan Kalau dirupiahkan Pak dari seluruh total yang berhasil diungkap dari BNP sih? Kalau dirupiahkan seluruhnya itu 11 miliar, 11 miliar 79 juta rupiah Sementara itu salah seorang tersangka mengaku memesan narkotika jenis ganja dari Medan Tersangka dibekuk petugas BNNP Kaltim saat mengambil barang haram itu di salah satu jasa pengiriman barang Tersangka mengambil barang haram itu atas perintah AW yang saat ini juga sudah ditangkap pihak kepolisian Berdapat dari mana nih? Dari Medan Dari Medan ya, ada berapa banyak? Waktu tidak sampai satu kilo Proses pengirimannya bagaimana? Lewat ekspedisi Ekspedisi, kemudian? Baru saya ambil ekspedisi Berarti tertangkapnya di tempat ekspedisi ya? Ada berapa orang pada saat itu? Sendiri Bang Sendiri ya? Sudah berapa lama Bang? Baru kali Rencananya mau diapakan? Disuruh teman juga Untuk dijual kembali atau bagaimana? Tidak tahu ya Kedua tersangka saat ini sudah berada di kantor BNNP Kaltim untuk proses penyelidikan lebih lanjut Dikizul Karnain dari Samarinda melaporkan BNNK Tarakan berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkotika hingga akhir tahun 2023 Dari 9 kasus tersebut, 7 kasus telah masuk tahap P21 atau proses hukumnya sudah dilimpahkan kekejaksaan Sepanjang tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Tarakan terus melakukan upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di wilayah setempat Tercatat hingga akhir tahun 2023, BNNK Tarakan telah berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan narkoba khususnya jenis sabu-sabu 7 kasus diantaranya proses hukumnya telah dilimpahkan kekejaksaan atau P21 Kepala BNNK Tarakan, Efon Meternik mengatakan target awal pengungkapan kasus narkotika pada tahun 2023 yang ditentukan dari pusat sebanyak 5 kasus Namun berkat kerja keras tim BNNK Tarakan, kasus yang terungkap dapat melebihi target Dari seluruh pengungkapan itu, petugas mendapatkan barang bukti sebanyak 114 gram sabu-sabu Target kita kemarin sebenarnya di Kasih Pusat itu ada target 5 kasus Namun kita berhasil mengungkap 9 kasus Yang 7 kasus sudah P21 dan 2 kasus masih dalam proses penyampaian kekejaksaan Kalau dari barang bukti sendiri, berapa kilo Pak yang sudah berhasil diamankan? Jadi ada sekitar 114 gram lebih, jenis sabu saja Memang kemarin kita bekerjasama dengan BNNP dan untuk yang kasus-kasus yang barang buktinya besar itu dipangani oleh BNNP sendiri Sementara itu, dua kasus selainnya yang terungkap di tahun 2023 Proses hukumnya akan segera dituntaskan Kinerja BNNK Tarakan juga akan terus ditingkatkan Lantaran peredaran narkotika khususnya sabu-sabu di wilayah setempat masih tergolong tinggi Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan Saudara sepanjang tahun 2023, 58 orang di kota Bontang melakukan rehabilitasi akibat narkoba Para pengguna narkoba cukup beragam mulai dari aparatur sipil negara atau ASN hingga pengusaha Sepanjang tahun 2023, kasus penyalahgunaan narkoba di kota Bontang masih cukup tinggi Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga kota Bontang yang menjalani rehabilitasi di Balai Narkotika Nasional Kota BNNK Bontang Sepanjang tahun 2023, 58 orang menjalani rehabilitasi di BNNK Bontang Dengan rincian 31 orang menjalani rawat jalan, 5 orang rawat inap, 10 orang menjalani pasca rehabilitasi Dan 12 orang pendamingan hasil screening intervensi lapangan Dari 58 orang, terdapat 5 orang aparatur sipil negara atau ASN 20 orang lebih tenaga kontrak daerah 33 orang lainnya merupakan pengusaha, pekerja, dan anak putus sekolah Kepala BNNK Bontang, Luli Ramdhani mengatakan 1 orang ASN dinyatakan pulih dan kembali bekerja Pihak BNNK Bontang menegaskan agar masyarakat tidak takut untuk melapor dan melakukan rehabilitasi Saat sudah terlanjur menjadi korban penyalahgunaan narkoba Jadi kalau misalnya tadi kalau presentasinya coba dihitung pokoknya 58, ASNnya itu hanya 4 Kemudian selanjutnya yang kebanyakan adalah itu dari kalangan usaha Dari kalangan usaha Kemudian dari pelajarnya itu ada SMP sama SMA Nah itu juga ada 1 orang ya Nah itu dari penyalahguna narkoba yang tertangkap Yang melakukan rehabilitasi di kota Bontang Lebih lanjut sepanjang tahun 2023 BNNK Bontang juga telah menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 42,62 gram Dan telah menyelesaikan 3 perkara narkoba Rusdiana dari Bontang melaporkan Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Samarinda menyoroti program P4GN yang masih kurang mendapat dukungan Dari instansi pemerintah dan masyarakat Program P4GN dinilai penting untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Samarinda menilai Pemerintah kota Samarinda kurang tanggap mengenai persoalan program penjagaan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN Kepala BNNK Samarinda AKPB Lilik Tribawono mengatakan Tujuan dari program P4GN yakni dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkoba sesuai instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Lilik Tribawono berharap warga dan sejumlah instansi di kota Samarinda Bersama-sama untuk melaksanakan P4GN dan membantu melakukan pencegahan tentang bahaya narkotika Serta menyosialisasikan pentingnya program P4GN kepada masyarakat dan pelajar Saya harapkan kepada seluruh warga dan juga instansi yang ada di Samarinda Kiranya bersama-sama kita untuk melaksanakan P4GN dan membantu melakukan pencegahan dalam hal narkoba Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati Dan selanjutnya tentunya kita harus secara bersama-sama dan memasyarakatkan masyarakat agar bisa mengerti bahayanya narkoba bagi kita Dengan adanya pelaksanaan program P4GN, masyarakat bisa mengerti akan bahaya narkoba Dukungan masyarakat dan instansi terkait sangat diperlukan guna mewujudkan Samarinda bebas narkoba Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Ratusan sopir truk bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Utara Aksi itu dilakukan karena sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di SPBU Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Mengakibatkan sopir truk geram Pasalnya untuk mendapatkan BBM jenis subsidi ini, para sopir truk harus mengantri bahkan bermalam selama berhari-hari demi membeli solar Kondisi ini membuat para sopir truk bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kalimantan Utara Dengan harapan ada solusi atas persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun Koordinator lapangan aksi Zulfikar menyebutkan ada empat tuntutan yang mereka sampaikan ke legislatif Di antaranya meminta aparat kepolisian menindak oknum yang diduga bermain dalam penyaluran BBM solar subsidi Meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap SPBU Kemudian meminta pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi di Bulungan Dan meminta DPRD Kalutara membuat panitia khusus atau pansus terkait persoalan BBM di Kalutara Ada beberapa poin titik yang kami sampaikan, ada empat Pertama kami minta supaya di oknum, indikasi oknum yang melakukan penyaluran terhadap BBM itu jadi tindak semua Salah satunya yang akan terjadi dilakukan oleh SPBU yang ada Ini harus segera dilakukan dan harus segera dilakukan pengawasan Kemudian kami juga meminta supaya pemerintah provinsi kelaman negara Mengusahakan terjadinya penambahan kuota BBM di Kalutara Mengingat bahwa ini menggelang tahun baru harus ada penambahan Anggota DPRD Kalutara Muhammad Saleh mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan para sopir truk dan mahasiswa Dalam hal ini pembentukan pansus, pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang stakeholder terkait Termasuk mahasiswa dan sopir truk untuk membahas pembentukan pansus ini Sementara itu asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Pemprov Kalutara Bustan menyampaikan Bahwa penambahan kuota BBM khususnya jenis solar telah diusulkan ke BPH Mikas Untuk Bulungan, pihaknya mengusulkan 14,289 kiloliter solar dari tahun sebelumnya 13,799 kiloliter Para sopir truk dan mahasiswa kembali akan melakukan unjuk rasa jika tentutan itu tidak direalisasikan oleh pihak terkait Mohamad Aras dari Bulungan melaporkan Rencana pemerintah kota Samarinda membangun dermaga wisata di kawasan Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang ditolak warga Hal ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait wacana pembangunan dermaga wisata itu Rencana pemerintah kota Samarinda membangun dermaga wisata di depan Masjid Sirotol Mustakim Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang Untuk memajukan pariwisata mendapat penolakan warga RT-7 dan RT-9 Kelurahan Masjid Hal itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat di kantor DPRD Kota Samarinda Komisi 3 DPRD Kota Samarinda Samrisaputra mengatakan Pembangunan dermaga wisata itu masih perencanaan dan wacana Samri menyebut dalam wacana diperlukan data-data lokasi termasuk melakukan pengukuran tanah dan bangunan rumah warga yang terdampak Namun Samri menegaskan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait wacana pembangunan dermaga wisata itu Sehingga membuat warga sekitar melakukan penolakan Jadi ini baru kita sudah mendengar dari pihak dinas perkim, dinas perhubungan Ini baru sifatnya baru wacana ya Wacana terus itu memang ada melakukan pendataan di masyarakat itu memang dalam rangka melengkapi data-data itu dulu Sebelum lanjut proses melaksanakan rencana itu Jadi ini perencanaan pun belum baru wacana Memang kalau suatu kegiatan atau proyek itu memang kan diperlukan dulu data-data itu kan Memang ada kekeliruan dari pemerintah kota Sosialisasinya itu yang kurang masif sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat Salah satu perwakilan warga Jorgi Pratama dengan tegas mengatakan penolakannya atas pembangunan dermaga wisata yang akan merugikan warga yang terkusur Jorgi menyebut sebagian warga yang berdiam di pinggir sungai berprofesi sebagai nelayan, berdagang dan sebagian memiliki kapal Isi itu kan sudah berkembang hampir setahunan ini Bu Jadi orang-orang tua di sana itu kasihan dia Orang-orang tua di sana berpikir tuh Kan mereka cuma punya rumah satu Kalau digusur mau kemana? Kalau mau di alokasikan mau kemana mereka? Jadi kan itu berpikir terus tuh Kita kayak apa kalau digusur itu? Itu salah satu orang tua saya juga termasuk terpikir itu Sama saya juga terpikir Kita kan punya rumah satu aja Kalau kita digusur kita mau kemana? Sebagian masyarakat yang belakang rumah yang pinggir sungai memang mereka punya kapal Mereka memang ada yang nelayan ada yang memang punya kapal disitu Kalau yang di arah pinggir jalan rata-rata berjualan Anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda dalam hal ini meminta pemerintah Kota Samarinda Untuk tetap memperhatikan warga dan menyertakan solusi bijak terhadap dampak yang diterima oleh warga yang berada di kawasan itu Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi Untuk itu tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini Anda masih menyaksikan Kalimantan Timur hari ini Saudara informasi mengenai Rakor Satgas Saberpungli, Cegah KKN dan Rancang Anggaran 2024 Akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar Satgas Saberpungli, Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Kalimantan Timur Menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2023 Rakor ini membahas upaya pencegahan KKN, evaluasi kinerja Hingga anggaran untuk tahun 2024 guna mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dari KKN Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar Satgas Saberpungli, Unit Pemberantasan Pungli UPP Provinsi Kalimantan Timur Menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2023 di salah satu Hotel Samarinda Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan institusi pemerintah yang bersih dari KKN Dengan melakukan evaluasi kinerja dan menyusun rencana kerja hingga kesiapan anggaran untuk tahun 2024 Inspektur Pengawas Daerah Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Zulkifli Selaku Ketua Pelaksana Satgas Saberpungli UPP Kaltim mengatakan Kasus pungli di Kalimantan Timur saat ini masih menjadi perhatian bersama Beberapa praktek pungli yang tinggi, potensi atau rawan terjadi Di antaranya seperti saat penerimaan peserta didik baru, pembuatan KTP elektronik, hingga proses pendaftaran tanah Untuk itu melalui tiga pilar Satgas Pungli di antaranya Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah Harus terus meningkatkan sinergisitas untuk menekan kasus pungli Guna mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih dari praktek KKN Kita melakukan sosialisasi Kita punya ada untuk video penayangan Kemudian juga ada kita nomor WA yang bisa dihubungi Nah, ke depan kita harus bisa lebih baik lagi Dalam hal kita memberikan pelayanan pada masyarakat Beraskan informasi ini yang perlu diwaspada itu adalah nanti pada saat penerimaan murid baru Ya, baik murid sekolah maupun masyarakat Nanti ke depan kita mungkin melakukan koordinasi dengan dinas PK, mungkin dengan sekolah-sekolah Bagaimana sistem penerimaan murid itu sehingga pengulia terhindari Sama juga dalam hal pengurusan KTP, hidup capil ini Itu ada yang memang harus bayar dan ada yang tidak bayar atau gratis Jangan sampai ada permintaan uang untuk hal-hal yang gratis Termasuk juga dalam pengurusan sertifikat Ini akan jadi sasaran kami semua Mulai dari pengukuran, mulai dari nanti pemberian sertifikat kepada masyarakat Jangan sampai masyarakat dipersulat Itu tujuan kami Kami juga dibantu dari Kodam, ada Pak Irdam di sini semuanya Kami berharap ini sinergis semua Sementara itu, Kepala Inspektorat Kaltim M. Irvan Pranata memastikan Satgas Saber Pungli UPP Kaltim akan terus mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Untuk itu, Pemprov Kaltim akan memaksimalkan kinerja pokja Satgas Saber Pungli di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim Melalui dukungan anggaran yang cukup Untuk tahun 2024, total anggaran untuk Satgas Saber Pungli telah mengalami peningkatan sebesar 1 miliar rupiah lebih dari tahun sebelumnya Yang hanya mencapai 928 juta rupiah Jumlah anggaran ini bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten dan kota Melalui usulan ke masing-masing kepala daerah Pemerintah Daya Provinsi tentu selaku unit yang mendukung keberadaan Satgas Pak PJ berpesan kita harus memaksimalkan potensi yang ada di pemerintah provinsi Untuk bisa mendukung kegiatan kinerja tim Satgas Saber Pungli Yang terutama karena pembiayaan dan pendanaan berada di Provinsi Kalimantan Timur Pak PJ berpenuh menyampaikan pertama tentu memaksimalkan kos yang ada Bila memang nanti diperlukan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kegiatan ke depan Tentu beliau memprioritaskan untuk bisa dianggarkan tambahan Tergantung nanti bagaimana hasil rapat kita hari ini Kalau memang ternyata ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan tambahan dana Beliau secara tugas sudah menyatakan untuk mendukung dan memperkenalkan Dan menyimpan dana untuk bisa berjalanan program ini dengan yang sudah kita tetapkan Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 Dihadiri sebanyak 100 peserta dengan masing-masing perwakilan pokja dari kabupaten dan kota sekal tim Melalui kegiatan ini, diharapkan tugas Saber Pungli UPP Provinsi Kalim Dapat ditingkatkan untuk memberikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik Untuk itu upaya maksimal terhadap pencegahan pungli berupa sosialisasi, kampanye anti korupsi, Dan penerapan standar operasional prosedur atau SOP perizinan yang transparan harus terus dilakukan Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke sorotan lain Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Damkar Berau Saat ini masih kekurangan fasilitas unit pemadam kebakaran Untuk itu BPBD Berau mengajukan usulan peremajaan unit pemadam kebakaran ke pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Damkar Berau Saat ini masih kesulitan mengajukan usulan peremajaan unit pemadam kebakaran ke pemerintah Padahal unit pemadam kebakaran sangat penting dalam menunjang penanganan bencana kebakaran Saat ini BPBD Damkar Berau hanya memiliki 5 unit pemadam kebakaran yang masih bisa beroperasi Selain itu 6 unit pemadam kebakaran lain yang mengalami masalah atau trouble Dan 1 unit tangga yang juga mengalami trouble Dari keseluruhan unit itu seluruhnya hanya memiliki kapasitas tangki yang cukup besar Sehingga akan memerlukan anggaran perawatan yang cukup besar pula Kita sudah memiliki beberapa serana baik serana R2, R4 maupun serana peralatan Yang menjadi satu hambatan kami ya ini ada kurangnya peran majaan roda 4 Sementara untuk skarp ini di BPBD unit roda 4 tangki yang ready hanya sekitar 5 yang fit Sementara 6 trouble dan 1 unit tangga trouble Artian untuk kita memperbaiki kos tersebut sangat besar Padahal unit tersebut sangat arjen karena membawa unit dan membawa kapasitas air yang lumayan besar BPBD Berau mengusulkan agar unit pemadam khusus foam atau busa dapat diadakan Karena unit pemadam foam sangat penting untuk pemadaman seperti arus pendek kebakaran akibat listrik Zat kimia, batu barah dan sebagainya Lalu Rituan Syah dari Berau melaporkan Satlantas Polresta Balikpapan akan memberikan dispensasi perpanjangan SIM Yang masa berlakunya habis pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 Masyarakat bisa melakukan perpanjangan pada tanggal 2 dan 3 Januari 2024 Jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan memberikan dispensasi waktu pengurusan perpanjangan Bagi pemilik surat izin mengemudi yang masa berlakunya habis pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 mendatang Kasat lantas Polresta Balikpapan, Kompol Ropiani mengatakan Dispensasi perpanjangan SIM yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu tersebut Diberikan selama 2 hari atau pada tanggal 2 dan 3 Januari 2024 Namun apabila telah melewati batas waktu dispensasi yang diberikan Masyarakat atau pemohon harus mengurus SIM seperti saat membuat SIM baru Jadi pelayanan saat pas SIM baik perpanjangan maupun baru Mengatakan bahwa diketahui masyarakat Kompol Ropiani Papan Menghadapi tahun baru, lintur tanggal 31 dan tanggal 1 Bagi pemegang SIM yang matinya di tanggal 31 sampai tanggal 1 Maka diberikan toleransi bisa memperpanjang pada saat tanggal 2 dan 3 Januari 2024 Apabila melebihi masa toleransi yang diberikan tanggal 2 dan 3 Januari 2024 Masyarakat tidak melakukan perpanjangan SIM yang mati di tanggal 31 dan tanggal 1 Maka akan diberlakukan mekanisme SIM baru Lebih lanjut, Kompol Ropiani mengimbau agar masyarakat dapat memeriksa masa berlaku SIM yang dimiliki Dan apabila masyarakat ingin mengurus SIM sebelum libur tahun baru Dapat dilakukan hingga 30 Desember 2023 Andrea Pireanto dari Balikpapan melaporkan Saudara Detasmen Artileri Pertahanan Udara Den Arhanut Rudal 002 Bontang Resmi ditingkatkan menjadi Batalion Arhanut 7 Agni Balacakti Peningkatan dilakukan lantaran kota Bontang termasuk wilayah yang dikelilingi industri Serta untuk menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara Status Detasmen Artileri Pertahanan Udara Den Arhanut Rudal 002 Bontang Resmi meningkat menjadi Batalion Arhanut 7 Agni Balacakti Peningkatan status dilakukan untuk menyongsong keamanan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara IKN Selain itu berdasarkan perkembangan ancaman serangan udara kota Bontang Juga termasuk wilayah yang dikelilingi industri Pangdam 6 lawarman Maijen TNI Tribu di Utomo Didampingi oleh Den Pusen Arhanut TNI AD Maijen TNI Jonais Payung Meresmikan Batalion Arhanut 7 Agni Balacakti Maijen TNI Tribu di Utomo mengatakan Pendirian Batalion Arhanut 7 Agni Balacakti Merupakan rencana strategis Angkatan Darat Khususnya Satuan Arhanut Dengan meningkatnya status menjadi Batalion Arhanut 7 Agni Balacakti Akan mendapat tambahan personel dengan jumlah ideal Secara regulasi personel yang diperlukan sebanyak 515 orang Sementara Batalion di Bontang baru terisi 173 personel Atau sekitar 40 persen sehingga masih kurang sekitar 60 persen Rusidiana dari Bontang melaporkan Bantaran sungai di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda Bisa menjadi muara sampah saat air pasang maupun air surut Untuk itu kegiatan bersih bantaran sungai dilakukan guna mengurangi sampah dan menjaga kehidupan Permasalahan sampah menjadi persoalan setiap daerah Tidak terkecuali Kota Samarinda Sampah bahkan menyumbat sejumlah bantaran sungai Seperti bantaran sungai di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kota Samarinda Yang juga merupakan pemukiman padat penduduk Hal ini yang menyebabkan bantaran sungai menjadi muara sampah Sehingga saat air pasang, sampah ikut terseret arus Dan saat air surut, sampah tertinggal di bantaran sungai Salah satu kegiatannya adalah kami sosialisasi edukasi Tentang akses sosial untuk menjaga lingkungan ekosistem sungai tetap bersih Kemudian juga jangan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan Kemudian membagikan APD Dan juga melengkapi dengan infrastruktur kebersihan yang kami lengkapi kepada masyarakat lingkungan sekitar Salah satunya ada trash barrier yang ada di situ, di ujung sana Trash barrier itu fungsinya untuk menahan sampah agar tidak mengalir ke aliran sungai yang lebih besar Untuk itu PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Kantor Cabang Samarinda II Menggelar kegiatan bersih sampah di bantaran sungai dengan tema Jaga Sungai, Jaga Kebersihan Kegiatan ini merupakan program corporate social responsibility atau CSR untuk peduli terhadap lingkungan Sosialisasi mengenai sampah juga dilakukan, mulai dari sumber sampah hingga pengelolaan sampah Selain itu sejumlah alat kebersihan dan trash barrier atau alat menghalang sampah juga diberikan kepada masyarakat Untuk membersihkan bantaran sungai dari sampah Kampung kami ini kecil mbak, tapi padat penduduk Mau cari lahan pun tidak ada di sini Jadi mungkin bantaran sungai yang dipilih sama BRI Kami bersyukur karena itu bantaran sungai yang mungkin muara sampah Alir sungai naik, sampah naik Aliran turun, alir sampahnya tertinggal Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan bantuan ini Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga bantaran sungai dari sampah Khususnya bagi warga Kelurahan Teluk Lerong Ilir Febiola Junaidi dari Samarinda melaporkan Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini Di antaranya berita mengenai perpanjangan SIM di balik papan Dapat dispensasi 2 hari saat libur tahun baru BNN Pekalti menorehkan prestasi di tahun 2023 Dengan menyelamatkan uang negara 6 miliar rupiah Dari kasus tindak pidana pencucian uang Pengembangan terkait dugaan kasus TPPU masih terus dilakukan pihak BNN Pekalti Setelah tas Polresta Balikpapan akan memberikan dispensasi perpanjangan SIM Yang masa berlakunya habis pada 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2024 Masyarakat bisa melakukan perpanjangan pada tanggal 2 dan 3 Januari 2024 Ya saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Timur hari ini Akhirnya saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dari hadapan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi